Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki tebak gambar. Aku akan kasih kamu clue untuk menebak nama buah-buahan Indonesia yang unik banget. Kalau kamu hafal nama-nama buahnya, kamu pasti bisa jawab nih. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Untuk teka-teki pertama, clue-nya kayak gini. Kira-kira apa nih yang kamu pikirkan? Buah ini bentuknya mirip banget kayak buah anggur guys. Tapi hati-hati ya, buah ini ada yang beracun juga lho. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Hayo, kalian nemu gak jawabannya? Yap, ini adalah buni. Siapa aja yang pernah coba buah satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau teka-tekinya seperti ini, kira-kira apa nih yang kamu bayangkan? Buah satu ini aku yakin kalian pasti pernah coba. Cuma mungkin kamu gak engeh karena nama panggilannya berbeda. Ciri-cirinya buah ini berwarna putih dan agak kenyal. Wah, gampang nih. Coba ditebak dalam 10 detik. Yup, jawabannya adalah buah atap. Hayo, kalian bilangnya buah atap atau kolang kaling nih? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Kira-kira kalau klunya seperti ini, menurutmu ini buah apa sih? Buah ini berbentuk bulat dan memiliki biji kecil-kecil. Oh iya, buah ini ada beberapa macam, gak cuma satu guys. Dan untuk rasanya, lumayan manis lho. Kamu udah tau belum? Coba ditebak dalam 10 detik. Yup, bener banget. Jawabannya adalah jambu. Macam-macamnya ada jambu biji, jambu merah, dan lainnya. Teka-teki keempat Kalau klunya seperti ini, apakah kamu bisa menjawabnya? Buah ini terinspirasi dari bentuknya yang seperti bola bisbol. Hmm, agak sulit nih. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Yup, jawabannya bisbol. Selamat ya buat kalian yang berhasil menjawabnya. Siapa aja nih yang udah pernah coba buah satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Buah ini berbentuk bulat seperti klereng atau oval dan memiliki kulit berwarna merah dengan permukaan kasar. Wah, gampang nih. Coba ditebak dalam 10 detik. Betul banget, jawabannya adalah leci. Kalian pasti tau kan buah satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke enam Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Buah satu ini masih termasuk keluarga buah mangga dan kedondong karena mengandung serat. Buah ini memiliki banyak manfaat yang bagus untuk kesehatan tubuh. Ciri-cirinya memiliki kulit berwarna hijau dengan daging buah yang garing. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Yap, bener banget jawabannya bacang. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Kasih tau skormu di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke tujuh Kalau aku kasih clue kayak gini, kamu tau gak ini buah apa? Buah ini berbentuk lonjong atau bulat panjang. Berwarna kuning, bersisik serta ujung yang lancip seperti duri. Buah ini memiliki rasa yang manis dan ada yang asam. Wah, makin gampang nih. Coba ditebak dalam 10 detik. Gimana, kamu udah tau belum jawabannya? Yap, ini adalah nanas. Siapa aja nih yang masih salah? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke delapan Sekarang kalau cluenya kayak gini, kamu tau gak ya ini buah apa? Buah ini merupakan tumbuhan identitas daerah istimewa Yogyakarta. Karena buah ini menjadi buah kesukaannya Putri Keraton. Coba ditebak dalam 10 detik. Gimana, kamu jawab apa nih? Yap, ini adalah buah kepel. Nah, jawaban kita sama gak guys? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke sembilan Kalau cluenya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Buah ini disukai oleh banyak orang karena rasanya yang manis dan asem, tapi menyegarkan. Buah ini memiliki warna kulit merah keunguan dengan buah yang berwarna putih. Aku mulai waktunya dari sekarang ya. Yup, jawabannya adalah manggis. Selamat ya untuk kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke sepuluh Gimana kalau cluenya seperti ini? Kamu tahu gak ini buah apa? Buah ini adalah buah tradisional yang berasal dari Papua. Buah ini digunakan secara luas untuk segala hal, mulai dari penyedap makanan hingga obat-obatan. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Kalo kalian jawab buah merah, kalian bener banget nih. Buat yang masih salah, tetap semangat dan fokus ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke sebelas Kalo kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Buah ini memiliki bentuk bulat-bulat dan memiliki banyak jenis dan warna guys. Ada yang hijau, ungu, dan merah. Dan rasanya manis banget nih. Coba ditebak dalam 10 detik. Gimana? Kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah buah anggur. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalo klunya seperti ini, kira-kira kamu tau gak ya? Buah ini berbentuk menyerupai buah anggur dengan warna ungu kehitaman dengan rasa yang agak asap. Buah ini bisa dikonsumsi secara langsung atau diolah menjadi minuman yang segar. Dijamin kamu pasti doyan nih sama rasanya. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana? Kamu jawab apa nih guys? Yap, ini adalah buah jamblang. Siapa aja nih yang berhasil menjawabnya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13 Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Kalo buah satu ini, ciri-cirinya mirip dengan rambutan karena memiliki daun yang mirip seperti rambut. Yang hebatnya buah ini bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Ada yang bisa jawab gak guys? Buat kalian yang tau, coba kasih tau aku di kolom komentar ya. Nah itu dia guys, teka-teki tebak nama buah-buahan di Indonesia. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalo kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax